Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menyebutkan manajemen pusat perbelanjaan modern yang ada di Banjarbaru saat ini memang sedang mengurus proses perubahan dokumen amdal. Sering dengan bertambahnya jumlah tenan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup juga menyarankan pihak pusat perbelanjaan agar dapat membuat instalasi pengolahan air limba tambahan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga menjelaskan pusat perbelanjaan modern tersebut diperbolehkan untuk membuang air limba yang telah diolah ke sungai karena kadar amonia yang dihasilkan berada di bawah 10 atau sebesar 3,5. Memang karena masih ada bau yang kalau dari keluaran yang di outfallnya itu kalau secara fisik dia tidak lagi tidak berwarna terlalu keruh. Jadi berarti kan sudah ada proses cuman memang bau itu, nah baunya itu memang kami sarankan memang mereka melakukan pengolahan-pengolahan lagi tambahan di IPAL-nya itu. Sementara Jenderal Manajer Pusat Perbelanjaan Modern Terbesar di Banjarbaru menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan perbaikan instalasi pengolahan air limba atau IPAL dengan kapasitas 250 kubik perharinya. Ini outletnya ini nanti lebih bersih lah, lebih bersih. Ini tahap kedua yang kita panggil konsultan, kalau konsultan kemarin kan sudah, sudah selesai dan kita melihat masih ada pekerjaannya kan yang belum sempurna sekali. Sehingga kita mengingat jangan pakai konsultan itu lagi. Pihak pusat perbelanjaan modern menyebutkan akan serius menangani permasalahan limbah. Dan dalam waktu dekat akan mendatangkan konsultan untuk melakukan pemeliharaan IPAL yang ada saat ini. Nabila Saeva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.